Kalau kemudian Partai Nasdem memutuskan tidak perlu bergabung juga ke Kabinet Pemerintahan Baru, Bang Besari, wujud konkret dari dukungan dari Nasdem kepada Pemerintahan Baru, apa bentuknya kalau begitu? Ya, tentu bisa bekerja dengan cara yang lain. Artinya begini, bahwa kita punya kader yang sekarang ini bertugas dan sudah mulai dilantik menjadi anggota DPR yang akan mengawal tentu program-program Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih kita ke depan. Itu juga satu kontribusi yang Pak kalah penting dari jabatan sekedar Menteri. Namun tentu ini juga disampaikan bahwa alangkah bahagianya Partai kami ini juga apabila kata-kata ataupun pemikiran kami turut diakomodir di dalam melaksanakan roda pemerintahan ke depan oleh Pak Presiden terpilih. Itu kan hal yang baik juga. Jadi tentu kalau tadi Bung Hadi Praidno mengatakan ini akan check and balance akan sulit. Saya kira tidak. Semakin kita berada bersama-sama, semakin komunikasi itu semakin mudah. Dan ini juga mungkin saya boleh mengingatkan juga kepada Bung Hadi Praidno. Ini satu hal yang harus menjadi pembelajaran politik bagi kita semua. Bahwa tidak selalu pemilu itu kemudian dicurigai sebagai ujung airnya nanti kalau bersama-sama minta Menteri juga. Hari ini Bung Hadi ini harus klarifikasi bahwa buktinya ada satu partai yang tidak mendorong nama kader menjadi Menteri. Implementasi dari check and balance dengan kondisi tanpa ada pihak oposisi di pemerintahan itu bagaimana bentuknya menurut Anda Bang Basari? Bentuk konkretnya? Check and balance itu gini loh. Tidak usah dulu dalam pemerintahan. Dalam rumah tangga saja kita bisa melakukan check and balance. Gitu loh. Artinya apa? Bahwa ada kondisi yang kita sampaikan juga ya kami tidak usah menjadi beban bagi pemerintah ini dengan memikirkan bahwa kita harus mendapatkan jatah atau upah menteri baru kita bergabung. Tidak seperti itu. Tetapi hal-hal yang kami kemudian ungkapkan nanti dalam bentuk pemikiran-pemikiran dan juga kemudian check and research terhadap program-program itu kemudian menjadi hal yang baik. yang juga menjadi satu kontribusi bagi pembangunan ke depan.